Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi Di video kali ini saya akan kembali menjelaskan soal KSM Biologi Terintegrasi tahun 2019 Sekarang kita sampai pada nomor 17 Allah selalu menciptakan segala makhluk hidup dengan sebaik-baiknya Quran Surat As-Sajadah ayat 7 Hal tersebut dapat dilihat pada sistem tubuh manusia Dimana terdapat berbagai jenis hormon beserta jenis dan fungsinya Agar senantiasa selalu bersyukur Hormon X merupakan hormon golongan steroid yang dapat memicu peningkatan pelepasan glukosa oleh hati Hormon ini umumnya disekresikan oleh tubuh ketika sedang dalam keadaan stres Agar tetap terjadi keseimbangan kadar gula dalam darah Berdasarkan keterangan tersebut Dapat diketahui bahwa hormon X diproduksi oleh Oke sekarang kita lanjut ke sistem endokrin ya Atau sistem hormon Oke Disini kita lanjut ke sistem hormon Nah Karena sistem hormon itu banyak sekali macamnya Jadi langsung saya kerucutkan pada soalnya saja ya Disini soalnya mengatakan bahwa Hormon ini itu merupakan hormon golongan steroid Steroid itu merupakan lemak ya Salah satu jadi dari struktur lemak Jadi biasanya hormon itu memang bentuknya dalam protein Tapi kalau disini hormonnya itu adalah steroid Berarti dia dalam bentuk lemak ya Oke Hormon steroid ini Hormon X ini Dia dikeluarkan pada saat keadaan stres Jadi ada kata kuncinya disini Stres Hormon Yang disekresikan Dalam keadaan stres Ini kata kuncinya Nah stres itu sendiri itu melibatkan perasaan ya Jadi ada perasaan Perasaan itu ada apa saja Perasaan bahagia Senang Sedih Takut Galau Gundah Gulana Itu semuanya perasaan Dan hormon yang disekresikan dalam keadaan stres Itu termasuk pada hormon adrenal Ya Hormon adrenal Nah apa sih hormon adrenal itu Jadi hormon adrenal adalah hormon yang dikeluarkan atau yang disekresikan atau yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal Jadi di Dihasilkan oleh kelenjar adrenal Jadi kelenjar itu adalah suatu organ yang dapat mengeluarkan hormon adrenal Nah adrenal sendiri itu apa? Adrenal sendiri itu adalah anak ginjal Anak ginjal Biasanya letaknya itu ada di atas ginjal Kalau saya gambarkan Kalau saya gambarkan Oke Jadi dia kayak kacang hijau gini ya Ini juga Kayak kacang hijau ya Ada dua pasang Ada satu pasang ya Ada dua Ginjal itu ada dua Nah biasanya adrenal itu ada di sini Anak ginjalnya itu ada di sini Nah Oke Ya Kalau saya besarkan Nanti dia akan jadi kayak gini Nah kurang lebih seperti ini Nah di tengahnya ini Ada yang namanya medula Jadi biasanya warnanya merah ya Oke Maaf ya Gambarnya jelek Jadi anak ginjal atau adrenal itu ada dua bagian Yang merah itu adalah medula Bagian medula atau bagian tengah Kalau yang pinggir di sini adalah bagian kortex Ya Oke jadi ada kortex sama medula Dan ternyata Kortex dan medula ini sama-sama mengeluarkan hormon Tapi berbeda Nah apa saja hormonnya itu Kita mulai dari yang pertama dulu ya Kortex mulai dari kortex Yang namanya kortex Dia itu mengeluarkan hormon Saya tulis di sini ya Hormon yang dikeluarkan Yang pertama ada glukokartikoid Ya saya tulis Saya tulis di mana ya Biar tidak pusing ya ini Di sini saja ya nak Hormon yang dikeluarkan Adalah glukokortikoid Glukokortikoid ini fungsinya untuk metabolisme glukosa Metabolisme glukosa Glukosa Nah selanjutnya ada yang namanya mineral Mineral Kortikoid Jadi ingat-ingat saja Kortex berarti Hormonnya itu ada kortik-kortik gitu ya Kortik-korteks gitu Ada glukokortikoid Atau metabolisme glukosa Sama mineral kortikoid Atau metabolisme mineral ya Metabolisme mineral Dimana mineral ini nanti ada garam dan juga air ya Oke Itu adalah hormon yang dihasilkan pada korteks Kemudian Kalau hormon yang dihasilkan pada medula Ini ada Hormon Ada hormon ketika rasa takut datang Itu biasanya apa? Adrenalin ya Adrenalin Hormon adrenalin Dan juga noradrenalin Jadi Ingat-ingatnya gampang Kalau medula itu biasanya Kalau pas waktu takut-takut Kalau takut kan menguji adrenalin gitu ya Adrenalin itu pada medula Nah Adrenalin sama noradrenalin ini Dia bersifat antagonis Cara kerjanya itu antagonis Kalau yang adrenalin itu ketika merasa takut berlebih Kalau noradrenalin itu yang menenangkan gitu ya Karena apa? Ketika hormon adrenalin ini Dihasilkan terus-menerus Maka Denyut jantung itu akan meningkat Kalau kita merasa takut Itu kan pasti denyutnya Denyut jantungnya kan meningkat ya Nah Kalau noradrenalin itu menurunkan denyut jantung Kemudian tekanan darah juga gitu ya Oke Sudah paham? Sekarang kita lanjutkan pada soal ya Berdasarkan keterangan tersebut Dapat diketahui bahwa Hormon X diproduksi oleh Oke Tadi Dalam keadaan stres Agar tetap terjadi keseimbangan kadar gula dalam darah Berarti yang dimaksud disini adalah Glukokartikoid ya Metabolisme glukosa Darah gula ya Nah Glukokartikoid ini dihasilkan pada bagian Kortex dari adrenal Berarti Jawabannya yang benar adalah B ya Oke Kalian bisa belajar lebih dalam Tentang sistem hormon ini Karena hormon itu ada banyak macamnya Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Ini ada di sistem hormon atau sistem endokrin Di kelas 2 Semester 2 biasanya Oke Paham ya? Nah Sekarang kita lanjutkan pada nomor 18 Seorang pelari maraton Diberikan Allah Memiliki kemampuan lari yang melebihi kemampuan orang normal Sebagaimana disiratkan pada surat al-isro Ayat 84 Orang ini mampu untuk lari maraton selama 12 jam Tanpa berhenti dan mengalami kelelahan Jika dilakukan uji fisiologis dari penyusun otot-otot kaki pelari tersebut Manakah pernyataan berikut ini yang dapat dipergunakan Untuk menjelaskan kemampuan dari pelari tersebut? Nah Oke Jadi ini ada pelari ya Ini ada pelari yang berlari maraton selama 12 jam Tanpa berhenti dan mengalami kelalahan Apa sih yang menyebabkan itu? Jadi ini membahas tentang pelari Pelari itu kan berlari ya Nah berlari itu membutuhkan apa nak? Membutuhkan Energi Energi dibentuk oleh apa? ATP ATP dibentuk oleh siapa? Mitokondria Mitokondria ingat dia punya DNA Mitokondria punya DNA Nah DNA setiap orang itu sama atau tidak nak? Tidak ya Jadi mulai dari DNA DNA itu kan diturunkan Dari orang tua Kalau mitokondria hanya dari ibu saja ya DNA dari ibu nanti diturunkan kepada anaknya Jadi setiap orang itu sudah mempunyai Kemampuan menghasilkan ATP yang berbeda gitu ya Oke Sekarang sebenarnya penjelasannya hanya itu saja Sekarang kita lihat opsi yang pertama Berikutnya dapat dipergunakan untuk menjelaskan kemampuan dari pelari tersebut Yang A Kemampuan sel-sel otot pelari dalam memproduksi ATP Nah sel otot pelarinya itu memproduksi ATP Setiap orang menghasilkan ATP-nya berbeda-beda Sesuai dengan apa? Yang pertama DNA-nya ya Kalau DNA itu sudah berbeda-beda karena genetis ya Kemudian yang kedua karena aktivitasnya Kalau orang pelari itu kan tidak mungkin ya Dia itu tidak ada latihan Kan pasti berlatih terus-menerus Nah pelatihan terus-menerus itulah Yang nantinya akan menghasilkan otot-otot Di mana otot-ototnya itu dapat menghasilkan ATP yang lebih banyak Daripada kita yang bukan pelari gitu ya Oke Jadi opsi A ini kemungkinan benar Tapi kita lihat dulu opsi yang B Kecepatan retikulum endoplasma Dalam momompa CA++ Atau kalsium ke sitoplasma Nah Kalau momompa CA++ Itu kan dia nanti bisa berkontraksi ya Oh maaf Kalau momompa CA++ ke sitoplasma Artinya dia dikeluarkan Kalau dikeluarkan dari otot Berarti nanti dia itu dalam keadaan relaksasi Tidak Tidak berkontraksi Kalau tidak berkontraksi Artinya kan tidak bergerak ya Selain itu yang salah disini adalah retikulum endoplasma Di mana CA++ itu nantinya itu akan dipompa oleh ujung akson Jadi bukan di retikulum endoplasma ya Yang B ini salah Kemudian yang C Kecepatan depolarisasi dari membran sel otot Depolarisasi itu berarti Perubahan potensial aksi ya Perubahan Perubahan potensial aksi Nah Ketika potensial aksi itu berubah Maka dapat mengakibatkan kontraksi Nah kenapa tidak ini bu jawabannya Nah Kalau ini kan kontraksi Kontraksi itu menyebabkan gerak ya Apakah Seorang pelari saja yang bisa bergerak Tidak ya Kita yang bukan pelari pun Dia bergerak Nah ini yang spesial dari pelari itu ya Oke Jadi yang C ini Tidak tepat Kemudian yang D Laju Produksi asam laktat di dalam otot Nah disini ada asam laktat Berarti disini mengalami fermentasi Ya Fermentasi itu adalah Respirasi anaerob Seorang pelari Biasanya Kan kalau misalnya kita beraktifitas Terus menerus Apalagi berlari Itu kan pasukan oksigen Di dalam tubuh itu akan kekurangan Ya kan Akan kekurangan pasukan oksigennya Nah Agar dapat berlari terus Agar dapat menghasilkan energi terus Maka Yang biasanya kita melakukan Menghasilkan ATP Atau menghasilkan energi itu Melewati proses respirasi aerob Maka langsung menuju Ke respirasian aerob Yaitu fermentasi Asam laktat ini Nah Tapi Fermentasi asam laktat ini Nanti yang diperlukan dalam pelari Oleh pelari itu tetap ATP-nya Bukan asam laktatnya Ya Kalau asam laktatnya disimpan di dalam otot Kemudian setelah di dalam otot Nanti akan disalurkan ke hati Di dalam hati Di dalam hati nanti Diubah lagi menjadi asam pirufat Ya Setelah dari asam pirufat Kalau misalnya di dalam tubuh itu Sudah ada Pasukan oksigen yang benar Maka asam pirufat ini Bisa menghasilkan ATP Melewati jalur Respirasi aerob lagi Seperti biasanya Gitu ya Jadi yang D ini kurang tepat Karena disini asam laktatnya Bukan ATP-nya Kalau misalnya disini ATP-nya Mungkin benar ya Oke Jadi Jawabannya yang benar adalah 18 Gitu ya Paham ya nak Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Pada video kali ini Semoga apa yang kita pelajari Hari ini Bermanfaat Mohon maaf Apabila ada salah kata Atau salah perbuatan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa